Yes! Hukuman mati? Yes! Yes! Mati mati lah, wangkus! Dara dibayar, dara! Mantan Kadih Pro Pampolri, Ferdi Sambur resmi ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Berikut respon keluarga mendiang Brigadir J dengan penuh amarah menyebut darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Irjen Pol Verdi Sambur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta pada selasa 9 Agustus 2022 lalu. Kapolri mengatakan tidak ada peristiwa tembak-menembak, yang ada adalah perintah penembakan, penembakan terhadap Brigadir J atas perintah Ferdi Sambur. Usai penetapan Ferdi Sambur sebagai tersangka, ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengatakan dirinya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan tim khusus yang sudah bekerja agar kasus kematian Brigadir J menjadi terang-benderang. Dari awal pun kita dari keluarga semenjak kita lihat sendiri, kita buka peti jenazah, kita lihat luka-luka di wajah, di dada, dan gerahamnya bergeser. Ini bukan ditembak lagi, tapi ini sudah dianiaya. Kata Samuel Huta Barat seraya meminta keadilan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Namun, lewat cuplikan video di beberapa akun sosial media TikTok, pihak keluarga yang kala itu terlihat sedang menunggu hasil penetapan Ferdi Sambur sebagai tersangka, langsung teriak dengan penuh amarah dan mengatakan darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa, ucap salah satu keluarga Brigadir J. Terima kasih telah menonton!